7 Tempat Paling Angker di Karawang Karawang merupakan kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan dengan Bekasi. Wilayah ini identik sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia. Seperti daerah lainnya, Karawang juga memiliki beberapa tempat yang terkenal angker. Bahkan, menyimpan kisah-kisah yang bikin mulu peduk merinding. Jika kamu tertarik untuk berwisata horror, simak 7 tempat paling angker di Karawang berikut ini. 1. Rumah Susun Adyarsa Rumah Susun ini telah dibiarkan kosong dan menjadi salah satu tempat angker di Karawang. Selain itu, peralatan pendukung seperti pintu, instalasi listrik hingga air telah hilang dicuri. Kabarnya, bangunan ini bekas rumah sakit. Terdapat salah satu ruangan bekas kamar mayat. Hal ini membuat orang-orang merasa takut untuk menyewa rumah susun ini. Warga setempat sering melihat sosok wanita berpakaian merah sedang berjalan di lorong rumah susun. Lokasinya berada di Adyarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 2. Jembatan Teluk Jambi Jembatan Angker ini sebenarnya berada di lokasi yang banyak dilewati kendaraan. Namun, lokasinya yang berada di atas sungai Citarum ini sudah beberapa kali memakan korban. Beberapa kali sudah ditemukan jenazah yang meninggal akibat bunuh diri. Kabarnya, penunggu jembatan ini kerap berbisik kepada seseorang untuk bunuh diri. Lokasinya berada di Jalan Teluk Jambi Raya, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 3. Karawang Triadal Bioskop yang sudah berdiri sejak 1988 ini mengalami bangkrut pada Februari 2019. Alhasil, gedung kuno yang masih berdiri kokoh ini harus tutup. Kesan angker pun menyelimuti bangunan tua ini. Bahkan tim jurnal RIS sempat menelusuri bioskop ini. Kabarnya bioskop ini dihuni sejumlah makhluk halus, seperti sosok pria yang meninggal akibat berkelahi di bioskop. Terdapat pula sosok wanita berbaju putih yang meninggal akibat bunuh diri. Tidak hanya itu, ada pula sosok wanita berbaju merah keturunan Tiongkok di salah satu toilet bangunan ini. Sosok wanita tersebut meninggal sebelum bioskop berdiri. Bioskop angker ini berlokasi di Jalan Tuparev, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 4. Pabrik Tekstil Pabrik yang berlokasi di daerah Rengas dan Klok ini berhenti beroperasi sejak 2003. Ditinggalkan akibat keterbatasan lahan untuk menyimpan alat-alat pabrik yang baru. Alhasil, bekas pabrik ini menjadi salah satu tempat angker di Karawang. Warga setempat kerap melihat penampakan tentara Belanda di gedung ini. 5. Gunung Sangga Buwana Gunung dengan ketinggian 1291 meter ini cocok untuk pendaki pemula. Sebab tidak terlalu tinggi dan medannya cukup ringan. Namun, gunung ini terkenal angker di Karawang. Terdapat sebuah kisah sekelompok pendaki yang tiba-tiba dihampiri seorang kakek. Kakek ini minta tolong sesuatu, lalu setelahnya ia langsung hilang begitu saja. Lokasinya di Desa Mekar Buwana, Tegawaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 6. Gua Leli Gua ini memiliki karakteristik yang terjal, sehingga perlu peralatan dan keahlian khusus untuk memasukinya. Beberapa kisah mistis beredar di masyarakat. Kejadian tersebut dialami sejumlah mahasiswa yang melakukan penelitian di sini. Mereka meninggal di dalam gua. Sejak saat itu, sering terlihat penampakan yang menyeramkan. Jika ingin masuk ke sini, perlu ada izin dan ritual khusus yang dipandu warga setempat. Gua ini berlokasi di Kampung Tanah Merah, Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 7. Bendungan Walahan Bendungan yang sudah beroperasi sejak tahun 1925, dibangun oleh orang Belanda untuk mengatur debit air sungai Citarum. Namun, bendungan ini terkesan angker karena kerap memakan korban. Terdapat kisah yang menyatakan bahwa para pekerja yang membangun bendungan sengaja dijadikan tumbal. Banyak warga yang merasa diganggu mahklub gaib saat berada di sekitar bendungan. Lokasinya di Kuta Pohaci, Ciliampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, itulah tujuh tempat yang dikenal paling angker di Karawang, Jawa Barat. Tertarik datang langsung ke salah satu tempat di atas? Selalu jaga sikap dan tutur kata yang baik ya teman-teman, supaya terhindar dari hal-hal buruk. Jika kalian suka video ini, klik like, comment, subscribe dan share. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!